Intro Pejabat Amerika Serikat mengungkapkan Presiden Rusia Vladimir Putin merevisi strategi invasi ke Ukraina Dalam hasil penyadapan badan intelijen Amerika Serikat terbaru, Putin akan fokus pada tanggal 9 Mei yang disebut sebagai Hari Kemenangan Rusia Menurut seorang pejabat Amerika Serikat, Putin akan memperpanjang perang ke Ukraina Dikutip dari CNN, Putin fokus pada upaya menguasai Donbass dan wilayah lain di Ukraina Timur Dalam waktu satu bulan invasi, pasukan darat tak dapat mempertahankan kendali atas daerah tempat mereka bertempur Pejabat Amerika Serikat menyebut Putin dapat menunjukkan kemenangan di Ukraina Timur secara cepat Dari hasil penyadapan badan intelijen Amerika Serikat, Rusia fokus pada 9 Mei Hari tersebut merupakan hari libur utama dalam kalender Rusia Perayaan 9 Mei ditandai dengan adanya parade besar pasukan dan persenjataan dalam memperingati penyerahan Nazi dalam Perang Dunia II Para pejabat Amerika Serikat mengatakan Putin ingin mendapatkan kemenangan di hari besar tersebut Namun pejabat lain mencatat sebenarnya kemenangan bagi Rusia dalam invasi ke Ukraina masih sangat jauh Para pejabat mengatakan Rusia kini juga tengah mempersiapkan konflik yang diperpanjang di Ukraina Mantan Perdana Menteri Ukraina Arseniy Yatsenyuk mengatakan kepada CNN pada hari Jumat 31 Maret 2022 Bahwa Ukraina percaya mereka menghadapi situasi sangat kompleks saat Putin mencoba memenuhi tenggat waktu Yatsenyuk mengatakan Putin gagal mengambil alih Ukraina karena tekad militer dan persatuan Ukraina yang kuat Menurutnya saat ini Putin beralih ke rencana lain yang lebih kuat Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini Berita Banjar Masinpos Terima kasih telah menonton! Terima kasih.